Intro Habis keluarin produk earphone, kali ini Lenovo ngeluarin produk soundbar desktop speaker. Seperti apa fitur yang ditawarkan dan seberapa bagus suaranya? Langsung aja ini dia. Intro Hai, ketemu lagi dengan saya Arga. Kali ini kita akan review sebuah soundbar desktop speaker dari Lenovo, yaitu Leco DS101. Brand 1 ini biasanya sangat diandalkan dalam memproduksi sebuah laptop office maupun gaming. Dan menariknya, Lenovo kali ini membuat sebuah produk desktop speaker yang menurut saya wajib harus di-review. Dari penasaran, langsung aja di bagian kiri dusnya ada tulisan Leco DS101 desktop speaker. Lalu di bagian tengah ada penampakan bentuk dari desktop speaker ini. Kemudian di pojok kanan ada tulisan Leco Powered by Lenovo. Lanjut di samping kiri kanan ada tulisan Lenovo Intelligent Load Subbrand. Lalu di bagian belakang ada deskripsi produk, output power 6W, ukuran speaker 2 in stereo, frekuensi respon 25Hz sampai 20kHz, input tegangan 5V, input daya 1A, jenis input AUX 3,5mm, untuk ukuran speaker 41,5cm x 7,8cm x 6,8cm, dan dibuat di China. Nah, langsung aja open the box. Di setiap pembelian kita mendapatkan kartu garansi, buku panduan penggunaan, dan 1 unit soundbar desktop speaker. Nah, seperti ini dia penampakan awal desktop speaker Leco DS101. Sekilas terlihat mewah dengan aksen logo Leco di atasnya. Kemudian di bagian penutup speakernya ini membuat lebih premium, kalau dipegang seperti kain jeans, tapi lebih lembut. Desktop speaker ini dibekali dua sebah speaker yang diposisikan di kanan-kiri dengan ukuran yang menurut saya kecil, yaitu 2 inch. Dibandingkan dengan soundbar yang pernah saya review sebelumnya, memiliki ukuran speaker lebih besar, yaitu 4 inch. Di bagian sisi kanan terdapat knob volume dan sekaligus tombol on-off. Kemudian di bagian sisi kiri terdapat keterangan produk. Lanjut di bagian belakang ada tombol untuk menghidupkan lampu LED yang dimana letak lampu LED tersebut ada di bagian sisi kiri kanan pada speaker. Dengan adanya lampu RGB pada speaker ini, pasti bakalan cocok buat nambahin aksesoris gaming kamu agar terlihat lebih ramai dan tidak membosankan. Lalu di samping tombol LED ada kabel AUX dan kabel USB yang sudah permanen dari pabriknya. Lanjut di bagian bawah ada bantalan busa yang berfungsi agar speaker tidak mudah bergerak saat diletakkan. Untuk menggunakan speaker ini, kalian tinggal hubungkan kabel AUX dan kabel USB ke laptop atau smart TV kalian. Dan tentunya kalian juga bisa menghubungkan ke smartphone atau tablet dengan menghubungkan ke powerbank atau kepala charger. Dan ini dia hasil suara yang dihasilkan dari desktop speaker ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut kalian, kalau saya desktop speaker ini saya kasih rating 8 dari 10 ya. Untuk treble-nya pas, suara yang dihasilkan juga jernih. Dan untuk bass-nya yang dibilang cukup lah ya. Karena memang dengan ukuran speaker yang cuma 2 inch, jadi jangan berekspektasi lebih lah ya. Cocok banget speaker ini buat kalian yang sering dengerin musik jazz, pop, mungkin kalau udah nudut kurang nendang ya di bagian bassnya. Oke sekian review kita kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu jika video ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti protokol sehat yang ada, tetap sehat, dan see you next time!